Intro Tujuan kenapa ikan-ikan ini diseleksi Karena nanti kita bisa lihat nih dari coraknya Baru deh nanti kita tentuin apakah akan dijual ke pasaran Atau untuk kontes Keluarga ikan carver ini mulai keluar dari negeri sakura Jepang Di awal abad 19 Di Indonesia ada beberapa sentra budidaya koi Di antaranya adalah bitar, kediri, dan sikabungi Kenapa koi ditaruh di kolam seperti ini? Karena dulunya waktu masih pertama kali ditemukan Orang-orang Jepang itu menjadikan ikan koi sebagai sumber makanan Jadi ditaruh di deket-deket sawah Ada alirannya Terus mereka dipelihara seperti itu aja Meski dipelihara di kolam tanah seperti ini Tapi ikan koi tidak bisa hidup di sembarang perairan Sirkulasi air tanah benar-benar harus dijaga dengan sistem kolam arus Ini kita bisa lihat nih sirip belakangnya koi kan lebar dan panjang Artinya menggambarkan koi itu memang suka di arus yang deras Bisa kuat, dia berenang Setelah diambil dari kolam pembesaran Dan masuk kolam karantina Untuk menenangkan ikan Selanjutnya adalah tahap penyortiran Berarti dalam kata lain bukan cuma warnanya aja yang dilihat Tapi physical feature alias bentuk dari badannya itu sendiri Semakin besar maka semakin mahal pula harga koi di pasaran Inilah ikan yang memiliki makna persahabatan dan keberuntungan bagi pemiliknya Kita lagi milih-milih koi-koi mana aja yang bakal dipijah Nah udah dapet ini Inilah indukan koi yang telah melewati proses seleksi dan karantina Meski semua indukan unggulan tetap harus melewati proses seleksi lagi Untuk menentukan betina dan jantan yang siap memijah Secara fisik, ikan jantan dan betina baru bisa dibedakan ketika berumur di atas 2 tahun Pejantan memiliki tekstur sisik agak kasar Sementara betina bentuk tubuhnya lebih gilik dengan perut buncit Yang ini bisa gak apa-apa? Yang ini? Iya, perutnya Coba Belum, belum bisa Belum, yang ini betina? Betina Oke, betina Tapi belum siap pijah karena perutnya itu belum lembek Kalau misalnya belum lembek artinya belum bisa bertelur Oh iya, siripnya agak kasar ya Bapak ya? Soalnya kalau jantan yang siap pijah, ciri-cirinya adalah siripnya lebih kasar Kalau lebih tina, perutnya lembek Jadi dari semua kita saring, kita seleksi Dapet yang ini nih, yang bakal kita pijah hari ini Di negara asalnya Jepang, koi hanya bisa bereproduksi sekali dalam setahun Penyebabnya adalah empat musim yang memiliki suhu berbeda-beda di setiap musimnya Sementara di Indonesia, koi bisa bereproduksi sepanjang tahun Karena perubahan suhu dari musim hujan dan kemarau yang tidak terlalu signifikan Kan di bawah ikan-ikannya lagi kejar-kejaran tuh Itu sebenarnya lagi proses kawin tuh Jadi ditaruh di kolam khusus seperti ini Dibiarin berdua, terus ditunggu satu malam Tinggal ditaruh eceng gondok, langsung deh kita tunggu keluar Waktu ideal untuk indukan koi memijah adalah sore dan malam hari Sehingga saat pagi, telur-telur ikan koi sudah menempel di media akar eceng gondok Satu indukan koi bisa menghasilkan 150.000 hingga 300.000 telur Ini udah kelihatan nih telurnya nih Kalau bisa lihat nih yang putih-putih Ini telurnya mati Terus kalau yang masih transparan gitu Itu bisa netas nantinya Membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari Agar telur-telur ini menetas Dari rata-rata telur yang dihasilkan Akan menetas sekitar 70% Suhu air dan tingkat salinitas Sangat berpengaruh pada jumlah telur yang akan menetas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!